Halo setelur, berjumpa lagi dengan Limonty Channel dan dalam perjumpaan kita kali ini semoga kita selalu diberi kabar baik dan selalu diberi kesehatan oke lor, dalam perjumpaan kita kali ini saya akan sharing ya tentang aktivitas saya membuat bonsai bertema grouping dan bahan bonsai yang saya gunakan saya menggunakan serut ya untuk potnya saya menggunakan ukuran panjang 70 cm dan lebarnya 25 cm dengan kedalaman 10 cm dan untuk tahap awal kita membuat bonsai berkonsep grouping saya menggunakan media tanam pasir sungai yang sudah saya tampur dengan sekam dengan kompos yang sudah lapuk yang sudah siap untuk kita gunakan jadi untuk media sendiri sudah poros air ya nah ini adalah bahan serut ya bahan utama saya membuat bonsai grouping tahap awal serut ini pada umumnya berbatang lurus yang kita gunakan untuk bonsai grouping dan bahan bonsai serut ini awalnya dulu saya cangkok terus kita tanam di polybag ya agar nya sudah banyak nah sekarang sudah saya potong di ujungnya saya menggunakan ketinggian kurang lebih 60 cm nah sekarang bahan nun pertama sudah kita tanam saya tampakkan di depan karena bonsai serut ini akan menjadi asnya ya dari bonsai grouping dan nanti di kiri dan kanannya lebih kecil batangnya dan untuk bahan selanjutnya atau ini adalah bahan serut dulunya saya setek ini ya sudah keluar rakar yang cukup banyak dan sudah subur ya tinggal dipotong untuk menentukan tinggi pendeknya lalu siap ditanam di pot nah ini nanti saya akan tempatkan di kiri serta di kanan bagian utama ini ya bagian utama as dari bonsai grouping ini nah sekarang pohon kedua sudah saya tanam dan untuk ketinggian saya membuat lebih pendek karena di pohon kedua ini ini berada di samping ya dan pohon ketiga juga lebih pendek dari pohon utama ya nah jadi kurang lebih seperti ini ini adalah tinggi pendeknya saya atur supaya tidak melebihi dari pohon utama ya jadi semakin ke kiri atau ke kanan akan semakin pendek seperti ini dan selanjutnya saya menggunakan pohon serut yang kecil ini lebih kecil ya kira kira satu jari ini dulu juga saya cangkok dan sudah subur keadaannya dan nanti saya tempatkan di pinggir dan untuk pinggir kanan juga kecil ya untuk batangnya untuk ketinggian nanti mungkin lebih pendek lagi kira-kira satu jengkal nah sekarang sudah kita tanam ya untuk pinggir kirinya tinggal yang pinggir kanan kita juga kasih serut yang berbatang kecil juga untuk ketinggian juga pendek ya dari sebelahnya dan untuk tahap awal pembuatan bonsai grouping ini di pinggiran pot yang saya gunakan saya kasih eh pembatas media ya saya tinggikan supaya medianya cukup banyak dan supur nah oke lor demikian video saya kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan menginspirasi ya sampai jumpa di video selanjutnya dan salam satu hopi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati